Intro Kasus stunting saat ini masih menjadi persoalan bangsa termasuk di Kabupaten Klaten Remasakit Tumum PKM Muhammadiyah Delanggu hadir berkontribusi dalam menangani persoalan ini melalui program Desa Binaan Kesehatan Lokus Stunting di Desa Telombong, Kecamatan Delanggu Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Angka stunting di Kota Bersinar tahun 2020 tercatat 10,3% dan tahun 2021 turun menjadi 8,8% Namun pada bulan Februari 2022 tercatat menunjukkan kenaikan menjadi 9,26% Direktur Umum Rumah Sakit Umum PKM Muhammadiyah Delanggu Dr. Alhoa Putri Desuari mengungkapkan Bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Klaten menurutnya telah dilakukan dalam penurunan stunting yakni dengan menetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2020 Upaya pencegahan dan penanggulan stunting di Klaten tentunya bukan hanya tugas PMKAP semata namun menjadi tugas bersama tak terkecuali dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Sesuai aman di Parmen Kes dari Kementerian Kesehatan Rumah Sakit disitu menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab tanggung jawab untuk melaksanakan program PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit Nah, program PKRS tersebut itu mulai dari komunikasi informasi, edukasi, dan program pemberdayaan masyarakat Selain itu juga di Kabupaten Klaten sendiri itu ada pergantian yang menyebutkan kita sebagai pelabur sada juga untuk ada tanggung jawab sosial atau CSR kepada masyarakat atau lingkungan di sekitar Rumah Sakit atau PKU Muhammadiyah Delanggu Outputnya nanti dengan desa pinaan ini apa blokus stunting? blokus stunting kita harapannya nanti bisa meningkatkan, mempercepat penanganan stunting di desa Tolong ini dan tadi dihubungkan ada empat, ada empat anak yang mengalami stunting berharapannya kita bisa mempercepatkan pemulihan atau penyembuhannya dan ada pencegahan juga yang akan dilaksanakan di desa Tolong sebagai desa pinaan ini seperti kelas bumil, lembuk stunting, balita gizi kurang, penyuluhan KIA, kampanye ASI eksklusif, posyandu remaja, pengelolaan kebun gizi, peningkatan kapasitas kader posyandu, pengadaan jamban keluarga, bakpilah sampah, uji kualitas air, rumah desa sehat, dan pelatihan guru power Jaman Delanggu, Joko Suparca mendukung program penanganan stunting melalui desa pinaan yang dilakukan oleh rumah sakit umum PKU Muhammadiyah Delanggu Bisa Tolong sebagai salah satu pioner pertama kali ini nanti ke depannya keterlibatan PKU sangat diharapkan gue ya kemudian stunting itu lebih banyak ke gaya hidup ke gaya hidup oleh karena itu kita akan sosialisasi-sosialisasi kepada ibu-ibu muda ibu-ibu muda yang punya anak kecil itu hanya kita yang agak repot untuk forum sosialisasinya sekarang posyandu itu bukan sama itunya tapi sama mbaknya sama bantunya tetapi kita tidak putus sekarang di sini kita akan selalu cari kesempatan untuk sampai informasi bisa tidak kepada mereka Jaman Pak Kalita ya tersebar di berapa RW? di 3 RW kejauhan ini apa yang dilakukan pemerintah disapa untuk penahanan 4 orang di depan? kita meningkatkan untuk kebutuhan gisi pak mt ya rutin ya kita lebih ke situ kita sudah berbalik kita kasih ke rumahnya untuk menunjukkan di sini harapannya nanti dengan ada amunisi dari program CSR ini bisa lebih mempercepat ya pak ya sangat berterima kasih sangat mengapresiasi apa yang terjauhkan dari jenis dari PKA Mohdian Bilangku dan harapan apa yang sudah dilaksanakan ini bisa dimaksimalkan kerjasama yang baik antara PKA Mohdian Bilangku dengan bisa terobong sehingga bisa mengentaskan standunya yang terobong dan terobong dan terobong ini serta bisa mencegah kejadian sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax